Ratusan warga Jakarta Timur beramai-ramai mengikuti rapid test COVID-19 di Puskus Mas, Kecamatan Keramatjati. Sejak dibuka pada Kamis 26 Maret lalu, antusias masyarakat cukup tinggi mengikuti rapid test. Pada rapid test yang kedua, kali ini diikuti sekitar 50-100 warga yang dianjurkan kembali melakukan tes setelah tes yang pertama. Rata-rata warga yang datang adalah warga lanjut usia. Sementara tes kedua ini dilakukan setelah tujuh hari sejak tes yang pertama. Kepala Puskus Mas, Kecamatan Keramatjati, Indah Mutiara mengatakan rapid test ulang guna memastikan seseorang benar-benar negatif terjangkit COVID-19. Untuk diketahui, perlengkapan rapid test difasilitasi oleh suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dan prosedur pelaksanaannya mengaju pada ketetapan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kecamatan Keramatjati, Indah Mutiara, 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 Indah selamat menikmati